Halo sahabat FA Kreatif Kembali kita jumpa saat ini Tentu semua masih ingat yang namanya Selegram Salma Vina Putri dari pengacara terkenal di Indonesia Sunan Kalijaga Sahabat FA Kreatif juga paling masih ingat semua bahwa Salma Vina berpindah agama menjadi seorang Kristiani Dan hari-hari ini dia sedang ngalami jamahan Tuhan di dalam kehidupannya Sehingga dia berkata begini Dengan apa yang saya temukan Saya mau orang mengenal sosok dia Yang saya percayai saat ini Yang pasti adalah Tuhan Yesus Kristus Salma Vina merasa menemukan sesuatu yang luar biasa Di dalam Kristus Berbeda dari sebelum-sebelumnya Dia siap mengikut Yesus Dan gereja Selegram Salma Vina Sunan membagikan potretnya yang menangis Di gereja Saat mengikuti program Pemuridan Dia memang semakin serius buat mempelajari Agama yang dianudnya sekarang ini Yaitu Kristen Atau pengikut Kristus Dalam foto Yang diunggah tampak Salma Vina Sunan Begitu kusuk Dia pun terlihat begitu emosional Sampai menangis Yang jelas Dia menemukan sosok yang luar biasa Yaitu Yesus Yang menjama hidupnya Membuat hidupnya menjadi nyaman Pada tahun 2022 Saya akan Mendedikasikan tahun saya Untuk Tuhan Luar biasa Dengan Green House Program Pemuridan Kingdom City Kata Salma Vina Sunan Merupakan hak istimewa Untuk menghabiskan tahun Melayani Tuhan Dan melayani gereja Ya puji Tuhan Seperti firman Tuhan Hidup untuk melayani Teva kreatif turut bangga dan bahagia Bahwa pilihannya untuk menjadi Seorang Nasrani Pilihannya untuk menjadi Seorang pengikut Kristus Itu sangat tepat Sehingga kehidupan Tidak menjadi sia-sia Tapi kehidupan berguna Dan berubah Tidak lagi menjadi bos Walaupun Terlahir sebagai orang yang kaya raya Tetapi mau rela untuk melayani Hanya orang-orang yang demikian Yang masuk dalam kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus Kaya boleh Dan sangat baik Kaya dan memiliki kerendahan hati Jauh lebih baik Salma Vina Sunan Mengingat betul omongan Pendetanya Karena itu Dia ingin lebih Mendedikasikan diri Terhadap Tuhan Yesus Pendeta saya berkata Apa yang kamu tabur Itulah yang akan kamu tuai Kamu menabur dedikasi Perhatikan bagaimana Tuhan Dedikasikan untuk kamu Tuturnya Tidak menunggu lama Unggahan tersebut langsung menuai Beragam komentar dari para netizen Ada yang berkata begini Terharu melihat perubahan iman Kak Salma Teruslah menjadi berkat Untuk semua orang Salma Semangat pelayanan di dalam Tuhan ya Kak Jadi inspirasi dan sumber berkat Bagi banyak orang Jesus bless you Imbuh Aplinasi Torus Seperti diketahui Salma Vina Sunan Baru pindah agama Dari Islam ke Kristen Sebelum itu Dia memilih lepas hijab Belibih dulu Momen itu terjadi Setelah anak kandung Pengacara Sunan Kalijaga ini Percerai dengan mantan suami Taki Malik Taki Malik Kita yakin dan percaya Dengan kehidupan barunya Dengan iman yang baru Setelah berkenalan dan berpacaran dengan Anak pendeta Gilbert Lumayan dong Dia tidak akan mengalami nasib yang sama Dalam rumah tangga Tetapi dia justru akan menjadi teladan Bagi banyak orang Banyak jiwa Dan banyak jemaat Salma Vina Sunan Menangis saat Memperdalam ilmu agama Nasrani Bahkan tahun ini Dia diberi kesempatan Untuk menghabiskan waktu Melayani Tuhan Lebih sering Kesempatan itu Program Cran house ya Atau pemuridan Dan akan Mendedikasikan dirinya Melayani Tuhan Sepenuh cinta Dia akan mendalami agama Yang kini Dianutnya Ia pun didukung oleh Orang terdekat Untuk menyelesaikan Program mulia ini Salah satunya Pastor yang menjadi orang Kepercayaannya Untuk memperdalam Agama Nasrani Ia semakin serius Beribadah Bahkan kini dia Pacaran dengan anak Pendeta Gilbert Buma Indong Yakni Gravens Buma Indong Salma Fina Sunan Dengan apa yang saya temukan Saya mau Orang mengenal sosok Dia Yang saya percayai Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dalam postingan Instagramnya Salma Fina Menuliskan rasa syukur Pada Tuhan Bertepatan dengan Hari ulang Tahunnya Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan Dan kasih setiamu Di setiap perjalanan hidupku Mengenalmu selama hampir Satu tahun Adalah sebuah karunia Terima kasih Untuk selalu ada Di saat aku sendirian Luar biasa Tuhan tidak pernah tinggalkan Setelah berpindah Keyakinan Salma membeberkan Kegiatannya Selain Menggeluti bisnis baru Ia Menuturkan Jika ia ikut Dalam pelayanan Di Beberapa tempat Ia juga belajar Dengan guru agama Dan Membaca Alkitab Salma juga Merasa bahwa Ia harus Menyebarkan Ilmu Dan Kasih Yesus Ia juga Mengungkapkan Ingin mengambil Kuliah Pastoral Di luar negeri Pada Tahun Depan Atau mungkin Tahun ini Salma Fina Mengungkapkan Bahwa Ia ingin Mengabdi Kepada Tuhan Yesus Dan Memperkenalkan Kepada Orang-orang Tentang Sosok Kristus Yang Ia Percayai Karena Sosok Itu Luar Biasa Sosok Yesus Adalah Sosok Yang Dasyat Saya Mau Supaya Orang Mengenal Dia Atau Yesus Secara Pribadi Karena Sudah Banyak Yang Saya Lewati Bersama Tuhan Saya Mau Mengabdi Sama Tuhan Ayo Sahabat FA Kreatif Kita Dukung Rencana Yang Mulia Ini Agar Supaya Salma Fina Di Akhir Jaman Ini Dia Menjadi Penjala Penjala Manusia Lewat Dia Banyak Jiwa Dimenangkan Lewat Dia Pun Keluarganya Diselamatkan Namun Semuanya Ada Dalam Kendali Tuhan Kita Doakan Supaya Roh Kudus Memimpin Dia Senantiasa Menuntun Dia Senantiasa Agar Supaya Bertemu Dengan Orang-orang Yang Mengasihinya Orang-orang Yang Membuat Dia Lebih Dekat Kepada Tuhan Kita Kita Juga Doakan Supaya Hubungannya Dengan Graveance Lumain Dom Tetap Terjaga Sampai Seterusnya Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Sahabat Teva Kreatif Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tuhan Yesus Memberkati Jangan Lupa Klik Video Yang Disini Ya Terima 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 Terima